Jalan panjang Howard Carter menemukan makam Fir'aun Tutanghamun. Howard Carter menjadi sangat terkenal setelah penemuan makam Fir'aun Tutanghamun. 100 tahun berlalu, penemuannya itu masih menjadi penemuan arkeologi terhebat sepanjang masa. Bagaimana Howard Carter menemukan makam Fir'aun Tutanghamun? Sebuah makam Raja Bocah dari zaman Mesir kuno yang mengguncang dunia. Kemampuan artistik Carter adalah yang pertama membawanya ke Mesir. Melalui ayahnya, Carter bertemu dengan seorang Egyptologis bernama Perci Newberry. Pada tahun 1891, Newberry mengatur agar Carter, yang saat itu baru berusia 17 tahun, melakukan perjalanan ke Mesir, tujuannya untuk membantu merekam karya seni ekstensif yang ditemukan di makam dan kuil di seluruh negeri, tulis Joe Marchand di laman Smithsonian Magazine. Tidak menunggu lama, Carter ternyata memiliki kemampuan untuk menjadi seorang arkeolog, di bawah bimbingan keras Flinders Petri, ia pun belajar soal arkeologi di sana. Pada awal 1900-an, Carter mengambil serangkaian pekerjaan dengan layanan barang antik Mesir, menjadi kepala inspektur barang antik di Mesir hilir, ia bertanggung jawab untuk piramida besar, dekat Cairo. Namun Carter kehilangan pekerjaan setelah menginstruksikan penjaga Mesir untuk membela diri terhadap sekelompok turis Perancis mabuk yang mencoba memaksa masuk ke sebuah situs. Karirnya dalam dinas berakhir, Carter pindah ke kota Luxor, di Mesir Selatan, di sana ia menjual karya seninya pada para turis yang berkunjung. Impian besar menggali lembah para raja, impian Carter adalah selalu menggali satu situs, lembah para raja, jurang terpencil dan tandus ini, tersembunyi di balik tebing batu kapur, terletak tepat di seberang sungai Nil dari Luxor. Dimulai pada awal abad ke-19, ekskavator barat menggali lusinan makam kerajaan yang digali di dindingnya, saat itu, hak untuk menggali di lembah selalu dipegang oleh orang lain. Carter hanya bisa menyaksikan para pesaingnya membuat serangkaian penemuan yang luar biasa. Carter, dengan hati-hati mempelajari bekas galian yang ditinggalkan di lembah oleh ekskavator sebelumnya. Ia yakin ada tempat yang belum digeledah, terutama di lantai tengah lembah. Carter menjadi yakin di daerah ini terdapat makam seorang raja yang kurang dikenal bernama Tutang Hamun. Tutang Hamun memerintah tak lama setelah Ahenaten dan memulihkan tatanan tradisional Mesir. Saat itu, Tutang Hamun adalah salah satu dari sedikit Fir'aun dinasti ke-18 yang tidak ditemukan makam maupun mumi. Beberapa barang di antara temuan Theodore Davis memakai nama Tutang Hamun, terlebih lagi, pintu masuk ke Cafe 55, makam yang ditemukan Davis, memiliki cetakan segel yang terkait dengan Tutang Hamun. Ini menunjukkan bahwa pintu itu telah ditutup pada masa pemerintahannya. Tulis Marchand, Carter berhipotesis bahwa jika Tutang Hamun menguburkan pendahulunya di sini, dia mungkin akan memilih lokasi yang sama untuk dirinya sendiri. Merebut kesempatan untuk menggali lembah para raja. Pada tahun 1914, Davis akhirnya menyerahkan hak untuk menggali di lembah saat ia sekarat. Di saat yang sama ia berkata, Saya khawatir lembah makam sekarang habis, sebagian besar ahli Mesir kuno lainnya setuju dengannya. Tetapi Carter, yang saat itu telah bekerja sama dengan pelindung kaya, bangsawan Inggris George Herbert, Earl of Carnarvon, merebut kesempatannya. Pada November tahun 1917, Carter akhirnya dapat mengejar mimpinya, menggali lembah para raja. Pada masa itu, lembah para raja tampak seperti sebuah tambang besar, ditutupi dengan tumpukan batu setinggi 9 meter. Batu-batu itu adalah limbah yang ditinggalkan oleh ekskavator sebelumnya. Sebelum dia bisa menyelidiki lantai lembah tengah, Carter tidak punya pilihan selain membersihkan puluhan ribu ton limbah ini. Tim pekerja lokal menggunakan cangkul untuk mengisi keranjang, lalu memasukkannya ke dalam truk ribuan kali setiap hari. Mereka adalah orang Mesir tanpa tanda jasa yang melakukan kerja keras di balik penemuan arkeologis di lembah. Selama bulan demi bulan kerja keras, mereka berhasil membersihkan lembah seluas ratusan meter persegi. Pada awal 1918, para buruh menemukan sisa-sisa gubuk sekelompok pekerja kuno tepat di depan makam Ramses VI. Gubuk itu berasal dari dinasti ke-19, tepat setelah zaman Tutang Hamun, gubuk-gubuk itu tidak terganggu, menunjukkan bahwa tidak ada yang menembus lapisan puing-puing di bawahnya setidaknya sejak milenium ke-2 sebelum masehi. Lokasinya hanya 12 meter dari tempat persembunyian Cafe 55. Jika ada makam dinasti ke-18 yang utuh dan belum ditemukan, di bawah gubuk kuno itu adalah tempat yang tepat untuk dilihat. Namun Carter tidak melakukan penggalian di bawah gubuk kuno itu. Ia menyatakan bahwa penggalian akan memotong akses pengunjung ke makam Ramses, salah satu yang paling populer di lembah. Selain itu, antusiasme karnaven untuk mendanai proyeknya itu makin memudar. Meski menemukan makam Tutang Hamun adalah impiannya, ia dengan melakukan hal lain agar penyandang dananya tidak berpaling. Selama tahun-tahun panjang, Carter hampir tidak menemukan apa-apa. Pada tahun 1922, Carnarvon memiliki keraguan serius untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Dia lelah menggali dengan hasil yang tidak memuaskan. Belum lagi harus mendengar sindiran para ahli Mesir kuno lainnya. Mengetahui rencana itu, Carter memberitahu karnaven tentang gubuk yang ditemukannya beberapa tahun sebelumnya. Mungkin, untuk mencapai kesepakatan, Carter juga menyebutkan bahwa ada petunjuk baru Tutang Hamun benar-benar terkubur di lembah. Petunjuk itu datang dari Herbert Winlock, seorang ahli Mesir kuno di Metropolitan Museum of Art di New York. Saat itu ia sedang mempelajari Gucci Cafe 55 berisi puing-puing bertuliskan nama Tutang Hamun, Winlock, membandingkan potongan-potongan yang tampaknya tidak berarti dengan penemuan lain di tempat lain. Menurutnya, potongan-potongan itu merupakan bahan yang digunakan dalam pembal saman Tutang Hamun. Orang Mesir kuno tidak membuang apapun yang menyentuh tubuh raja saat sedang dipersiapkan untuk penguburan. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati mengumpulkan semua sampah dan menguburnya di dekat makam yang bersangkutan. Itu termasuk beberapa Gucci berisi garam bubuk pembal saman yang digunakan untuk mengeringkan tubuh dan lap yang mereka bersihkan sesudahnya. Pot lainnya berisi pecahan tembikar, tulang binatang, dan kalung bunga. Kemungkinan sisa-sisa perjamuan yang diadakan di pemakaman Tutang Hamun, itu adalah tanda yang paling pasti bahwa makam raja ada di dekatnya, Marchen menambahkan lagi. Pada Oktober tahun 1922, dengan dukungan Carnarfon, Carter kembali ke... Menemukan makam Tutang Hamun, Carter memulai penggalian pada tanggal 1 November tahun 1922. Penggalian dilakukan persis di tempat yang ditinggalkannya pada tahun 1918, di gubuk-gubuk para pekerja di depan makam Ramses VI. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menemukan lebih banyak gubuk, mencatat detailnya. Pada hari Sabtu, tanggal 4 November Carter menyadari jika para pekerja yang biasanya gaduh, menjadi diam dan tampak aneh. Awalnya, dia takut jika telah terjadi kecelakaan. Kemudian, salah satu mandornya, Ahmed Gerigar dari Mesir, mengatakan kepadanya bahwa para pekerja telah menemukan sebuah anak tangga di bawah salah satu gubuk pertama yang mereka bersihkan. Saat para pria menggali lebih jauh, sebuah tangga cekung yang curam mulai muncul, memotong batu sekitar 3,6 meter di bawah pintu masuk makam Ramses VI, Carter berusaha menekan kegembiraannya. Menjelang matahari terbenam pada hari Minggu, mereka membuka bagian atas pintu yang terbuat dari batu kasar dan ditutup dengan plester, segel di pintu, yang menunjukkan Dewa Serigala Anubis atas sembilan tawanan yang terikat, masih utuh. Segel itu merupakan metre resmi dari Royal Necropolis. Tidak ada tanda pasti siapa yang dimakamkan di dalamnya, tetapi melihat dari gayanya, makam itu berasal dari dinasti ke-18. Carter menerobos plester dan mengeluarkan batu-batu dari sudut kanan atas pintu. Lorong itu dipenuhi dengan batu dan puing-puing. Ini menjadi bukti bahwa orang terakhir yang masuk adalah para pendeta yang menyegelnya, bukan pencuri, ujar Marchand. Itu adalah momen yang mendebarkan bagi sebuah penggalian, tulis Carter dalam jurnalnya pada tanggal 5 November, untuk tiba-tiba menemukan dirinya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, diambang apa yang tampak seperti penemuan yang luar biasa, sebuah makam yang tak tersentuh. Carter tahu dia tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa kehadiran sponsornya. Dengan enggan, dia menutup lubang dan keesokan paginya, dia mengirim kabel ke Carnarvon di Heichlere. Akhirnya kami membuat penemuan yang luar biasa di Vali, makam megah dengan segel utuh, pulih sama untuk kedatangan Anda, selamat. Keesokan harinya, orang-orang itu bekerja keras untuk melindungi temuan itu dari para penjarah. Mereka-mereka menutupi pintu dan tangga, lalu menggulingkan batu-batu besar di atas pintu masuk. Terima kasih telah menonton!